Pernikahan Basuki Cahaja Purnama B.T. Palias Ahok dengan Puput Nastiti Devi masih saja menjadi perhatian publik. Sang istri hingga kini masih saja dituduhin sebagai orang ketiga yang hadir di antara pernikahan Ahok dan Veronika Tan. Padahal Ahok sudah resmi menikah dengan Puput Nastiti Devi bahkan sudah memiliki seorang utrayo Safet Abimanyu Purnama. Dia Ahok yang kini menjadi komisaris utama Pertamina pun tak henti-hentinya terus membela mantan pengawal Veronika Tan tersebut bagaimana tidak. Ahok merajut kasih dengan Puput Nastiti Devi yang notabene mantan ajudan dari Veronika Tan. Hal inilah yang membuat Ahok diserang, bertubi-tubi isu miring terkait hubungannya dengan Puput Nastiti Devi. Santer dikabarkan, hubungan asmara keduanya sudah terjalin sejak Ahok masih berada di tahanan. Publik semakin dikejutkan dengan kabar rencana pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi. Masih kita ingat publik sempat terkecoh bahwa pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi akan dilangsungkan pada bulan Februari tahun 2019. Baca juga Pakai kalung salib penampilan Puput Nastiti Devi saat temani Ahok kondangan curi perhatian. Sebuah kantor catatan sipil di wilayah Jakarta Selatan disebut-sebut juga akan didatangi oleh Ahok dan Puput Nastiti Devi untuk melegalisir pernikahan mereka, namun nyatanya, setelah beberapa bulan berlalu, Ahok baru mengungkapkan kapan tepatnya ia menikahi Puput Nastiti Devi, rupanya. Ahok memilih menikahi Puput Nastiti Devi pada tanggal 25 Januari tahun 2019. Satu hari setelah Ahok bebas dari penjara, keputusan besar Ahok itu diambil lantaran dia mengaku sudah mendapatkan restu dari sang bunda. Bunyarti, tak berhenti di situ, beberapa oknum masih melontarkan komentar negatif soal pernikahan Ahok dan Puput. Bola pembicaraan semakin bergulir panas Ahok akhirnya buka suara soal pernikahannya dengan Puput. Usai kabar pernikahan keduanya viral dan diikuti isu negatif, Ahok akhirnya mengungkapkan segala hal tentang hubungannya itu. Melalui unggahan video klarifikasinya dalam akun Instagramnya Ed Basuki BTP pada Selasa, tanggal 26 Februari tahun 2019, mantan Gubernur BKI Jakarta itu mengungkapkan segala hal tentang kisah asmaranya. Video klarifikasi itu terdiri atas tiga bagian. Masing-masing berisi klarifikasi tentang berbagai informasi dalam kehidupan Ahok yang selama ini simpang siur dan jadi bahan gosip bagi netizen. Tak hanya seputar isu miring tentang dirinya, Ahok juga menanggapi pemberitaan negatif PND dan keluarganya. Akhir-akhir ini banyak isu negatif tentang saya maupun PND, dan juga keluarga. Pada kesempatan ini, saya ingin meluruskan semua tuduhan-tuduhan negatif tersebut, kata Ahok dalam video itu. Ahok menyebut, semua tuduhan dan rumor miring yang selama ini berkembang itu tidaklah benar. Ia menjelaskan, rumah tangganya sekarang ini tidak ada kolerasinya dengan perceraian pada April tahun 2018 silam. Saya harus menyebut bahwa semua tuduhan negatif itu tidak benar. Kehidupan saya saat ini tidak ada hubungannya dengan perceraian saya pada bulan April tahun 2018 bantah Ahok. Pada slide selanjutnya, Ahok menghimbau agar netizen tidak berspekulasi dengan kehidupan pribadinya. Menurutnya, banyak orang sudah melakukan fitnah kepadanya. Mengenai hubungan saya dengan PND dan tuduhan negatif dari saudara-saudara, saya harap jangan berspekulasi dengan kehidupan pribadi saya, dan saudara telah melakukan fitnah, tegas Ahok. Ahok mengatakan, setiap tindakannya sudah dikonfirmasi kepada Tuhan dan pihak keluarganya. Terutama kepada ibu dan tante-tantanya. Ahok kemudian meminta agar semua pihak menghentikan spekulasi tentang dirinya dan tidak menuduh PND macam-macam. Setiap tindakan saya-saya konfirmasi dengan Tuhan, saya konfirmasi dengan ibu saya dan tante-tante saya. Nah itu sekali lagi saudara-saudara semua, hentikan spekulasi kehidupan saya, hentikan menuduh PND macam-macam, karena saya yang memutuskan ujar Ahok. Ahok kemudian mengatakan, jika publik ingin menyalahkan, maka sasaran yang tepat adalah dirinya bukan PND. Baca juga. Makin makmur Usai Mika Hiaju dan mantan istrinya hingga didapuk jadi komisaris utama PT Pertamina, Ahok kini tinggal di rumah mewah nan asri bersama puput Nas Titi Devi. Kalau mau salahkan, salahkan saya, bukan salah PND. Maka saya jelaskan, saya memilih perceraian dan pernikahan, itu kehidupan pribadi saya. Yang paling penting, sesuai etika ibu anak-anak tinggal bersama anak-anak, pungkasnya. Dalam waktu 30 menit saja, video klarifikasi itu sudah ditonton dan mendapat 28.000 likes. Usai kabar pernikahan itu mencuat, Ahok dan puput sering muncul bersama di beberapa momen. Keduanya juga sempat terpergok kamera di Korea Selatan dan maupun di beberapa acara keluarga lainnya. Ahok kandidat CEO Ibu Kota Baru, begini prediksi pengamat politik, benarkah akan dikorbankan Jokowi? Nama Ahok BTP masuk dalam jajaran calon kandidat CEO Ibu Kota Baru Negara. Hal tersebut langsung menuai kritik dari pengamat politik, Syahganda Naigolan. Syahganda mengatakan, Ahok ingin dijadikan corban oleh Jokowi dalam hal ini. Sebelumnya, pengumuman terkait nama calon pemimpin tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Jokowi, di Istana Negara, Senin, tanggal 2 Maret tahun 2020, ada pun empat nama yang disebut yakni Menteri Riset dan Teknologi. Bambang Brojo Negoro, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahaja Purnama alias Ahok. Masuknya nama Ahok ini ternyata menimbulkan banyak spekulasi. Syahganda Naigolan berspekulasi bahwa Ahok ingin dijadikan korban oleh Jokowi dalam hal ini. Spekulasi ini didasarkan dari kejadian yang sudah pernah terjadi sebelumnya, Syahganda Naigolan prediksi. Pemerintahan Jokowi Lengser 6 bulan mendatang. Singgung soal Corona. Kolase Youtube Realita TV BBC News. Kalau saya melihat dari masa lalu Ahok dan Jokowi. Itu kan Ahok dikorbankan oleh Jokowi ketika Ahok dihadapakan dengan umat Islam di Jakarta dan memanas. Menurut saya Jokowi masih bisa memproteksi Ahok untuk tidak dipenjara. Tapi akhirnya dia masuk penjara kalau menurut saya Ahok ini untuk dijadikan korban kembali. Jadi bukan untuk promosi seperti gembar-gembur dari berbagai pihak dari lembaga survei juga dan yang lainnya. Papar Syahganda Naigolan. Tak hanya itu. Syahganda Naigolan bahkan menuturkan bahwa apa yang direncanakan Jokowi terkait ibu kota baru ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena apa? Karena situasinya sekarang. Bicara pembangunan ibu kota ini bicara falesi artinya bicara sesuatu yang tidak masuk akal. Sambungnya, kenapa Anda membaca dijadikan calon ibu kota yang baru badan otorita ibu kota ini justru dikor. Bankan kembali. Apa dasarnya? Tanya presenter. Menurutnya pemindahan ibu kota ini dijadikan Jokowi sebagai alat untuk menaikkan kembali popularitasnya. Karena kan ini semua rezim yang mulai tidak populer itu mulai mencari dramaturgi. Ini artinya membuat kisah yang berbau mimpi untuk membuat rakyat masih bisa mempunyai harapan. Papar Syahganda Naigolan. N. Tak hanya Jokowi. Di zaman SBY misalnya ketika dia tidak populer, dia mulai berbicara mengenai Gunung Padang. Bahwa kita mempunyai harta karun di Gunung Padang. Dikorbankanlah di situ Andi Arief. Andi Arief ributlah di situ membuat mimpi-mimpi bahwa yang namanya Gunung Padang ada harta karun. Di zaman Megawati itu dikorbankan Menteri Agama ada harta karun di batu tulis. Sampai orang mau menggali di batu tulis Bogor itu harta karun. Ungkapnya. Alasan kenapa Ahok yang dipilih untuk mewujudkan mimpi tersebut karena menurut Syahganda Naigolan dari sejumlah nama yang jadi kandidat hanya Ahoklah yang mau mengambil resiko. Jadi ini semua permainan ketika tidak populer, ini harus tetap dibuat mimpinya. Dan harus dicari orang yang tepat dan mau mengambil resiko. Karena orang-orang nama lain seperti Brojonegoro. Dia ini gak main-main. Dia mulai dari kakeknya itu orang penting di Indonesia. Yang lain juga orang-orang yang punya nama. Artinya gak mau mengambil resiko politik seperti Ahok. Jadi Ahok ini kelihatan mau dikorbankan oleh Jokowi pungkasnya. Said Didu ungkap alasan Jokowi pilih Ahok jadi kandidat CO Ibu Kota Baru. Sosok Basuki Cahaja Purnama BTP atau Ahok kini menjadi pusat perhatian publik setelah namanya disebut Presiden RI Jokowi Dodo. Jokowi dalam calon pengisi jabatan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Ahok menjadi sorotan lantaran rekam jejaknya sebagai gubernur DKI Jakarta di masa lalu. Dan saat ini masih menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan ada sejumlah alasan Presiden RI Jokowi Dodo. Jokowi memilih Ahok yang menurutnya syarat kontroversi. Dikutip dari Youtube MSD. Rabu Tanggal 11 Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, Youtube MSD. Rabu Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Youtube MSD. Rahasia atau kunci tersebut membuat Jokowi dan Ahok harus selalu bekerja sama dan membantu satu sama lain. Saya tidak tahu hubungan dekatnya Ahok dengan Jokowi ini seperti apa, kata Said Didu. Siapa tahu sudah saling memegang kunci, sehingga harus saling berpegangan tangan untuk menghadapi apapun, karena sudah saling tahu. Said Didu tidak melihat prestasi Ahok sebagai perhitungan Jokowi memilih mantan gubernur DKI Jakarta itu. Sebenarnya tidak ada sejarah Ahok sama sekali sukses melakukan pembangunan, bahkan Jakarta yang sudah jadi pun saat dibangun tidak sesukses yang dibayangkan, paparnya. Alasan selanjutnya, Said Didu melihat Jokowi ingin sosok pejabat yang berani menerobos aturan dan hukum yang ada. Atau memang Presiden butuh penerobos-penerobos yang bisa melawan aturan. Kita tahu kasus Ahok selama beberapa tahun memegang Jakarta, itu terobosannya yang melanggar hukum masih banyak yang menggantung sekarang, ujar Said Didu. Said Didu lanjut memberikan contoh dari menerobos aturan yang ia maksud. Sumber waras kemudian Transjakarta yang mangkrak itu masih banyak, tapi masih tertutupi sekarang, tambahnya. Tetapi Said Didu masih belum bisa memberikan kepastian apakah Ahok memang diperlukan atau tidak. Apakah memang pembangunan ibu kota baru butuh orang seperti Ahok untuk menerobos hukum, itu kita tidak tahu, pungkasnya. Tribunpalu.com, artikel ini pernah tayang di-grid IID dengan judul, Bela Puput Nas Titi Devi Mati Matian Ahok. Kalau mau salahkan, salahkan saya. Bukan PND, Tribunnews.com, iya kan udah pilih hanya Pak Ahok, kita gak usah ikut-ikutan sama masalah keluarganya terus, jadi bagaimana menurut Anda? Sub indo by broth3rmax